Hai guys bertemu lagi di video kosmosan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tutorial bagaimana cara membuat makalah dari HP Makalah adalah salah satu dari karya tulis ya yang sering diberikan tugas oleh guru ataupun dosen kalian Dari pengertian KBBI yang kita bisa lihat di HP makalah adalah salah satu dari tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum Atau makalah juga termasuk salah satu karya tulis yang bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu Misalnya kita ingin buat makalah tentang manajemen keuangan makalah tentang pertanian dan sebagainya Nah untuk membuat makalah di HP kita perlu yang namanya software pengolah kata gratisan seperti WPS Office Nah pastikan kalian install WPS Office terlebih dahulu kemudian kalian harus punya paket data untuk mencari materi dari makalah yang ditugaskan tersebut Karena buat kalian yang tidak punya laptop ataupun komputer itu bisa memanfaatkan HP sebagai perangkat kalian Tapi sebelumnya pastikan kalian subscribe channel youtube kosmosan terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel youtube kita ini Misalnya kita ingin buat makalah tentang manajemen keuangan ya Nah kita akan buat dulu file baru kita buka aplikasi WPS Office terlebih dahulu kemudian Nah pada bagian aplikasi WPS Office kita klik icon plus yang ada di kanan bawah kemudian pilih dokumen Pilih blank dokumen Nah disini kita langsung pilih yang namanya kita buat cover dulu ya Kita klik makalah kemudian misalnya disini manajemen keuangan Nah disini kita pilih misalnya disini disusun oleh Kalau kalian diberikan tugas makalah secara individu maka kalian tinggal ketik nama kalian disini Atau bila kalian dibuatkan kelompok maka kalian tinggal tuliskan nama-namanya disini juga Dan pastikan kalian jangan ada yang titip nama alias tidak bekerja ya kalau dalam satu kelompok Nah disini tinggal pilih mata kuliah atau mata pelajaran misalnya mata pelajaran ekonomi Ekonomi terus nomor induk mahasiswa misalnya Berarti ini mata kuliah ya kalau mata kuliah ekonomi pembangunan misalnya NIM misalnya 1221 terserah lah ya Dan setelah itu tahunnya tahun 2022 misalnya Nah ini kita ini kan masih rata kiri ya kita akan coba untuk rata kanan disini kita pilih rata tengah Nah ini kan ukurannya masih standar kita akan coba ganti ukuran fontnya Disini kita pilih titik tiga ini kemudian sides disini kita bisa pilih ukuran misalnya 16 ya 14 deh 14 Kita kasih spasi Terus disini juga kita kasih spasi Kita kasih spasi Dan misalnya ini makala kita ubah lagi ukurannya Kita ukurannya kita kasih 20 kita kasih bolt juga nanti Biar lebih tebal ya Kita kasih bolt Nah ini juga untuk judulnya kita kasih bolt dan kita kasih ukuran 20 Kita kasih bolt Kita kasih bolt Nah seperti ini Sudah cukup ya Apabila kalian ingin menambahkan logo kampus atau logo OSIS bisa disini nanti Tapi nanti saya coba cari Kita akan coba cari dulu ya Misalnya saya ingin buat logo Logo ini logo OSIS ya Logo OSIS eh logo UNRI misalnya Cari yang UNRI PNG ya Ini di Google Yang tidak ada backgroundnya Seperti itu Seperti ini nah Nah kita download dulu Nah setelah terdownload nanti kita pergi lagi kesini Kemudian kita klik ini Tambah Kita klik gambar ini ya Gambar ini Tunggu sampai dia loading Nah kita pilih ini Kita pilih ini ya Klik disini Oke Nah Sip Kita atur ukurannya Supaya tidak terlalu besar ya Nah Nah setelah itu nanti kita Tinggal spasi ya Kita Tinggal enter Enter Sampai dia ke dokumen baru Kemudian Kita cari materinya Kita coba close disini Kemudian kita cari materi tentang manajemen keuangan Nah Ada banyak materinya ya disini Kita bisa ambil mungkin dari ini Dari accurate Atau mungkin dari ini ya Dari kampus creeper ini Oh ini jurusan ya Kita back Kita back Misalnya Nah ini Kita pilih jurnal ini Jurnal ID Nah disini langsung kita pilih Kita langsung seleksi ya Nah buat teman-teman yang ingin lakukan seleksi Itu memang agak riskan ya Karena Kadang-kadang kalau kita melakukan seleksi terlalu banyak Ini tombol ininya akan hilang ya Seperti ini Jadi Harus Hati-hati aja Sesuaikan dengan Jumlah Text yang kita copy ya Nah dia tercopy Kita copy dulu disini deh Kemudian kita pastikan disini Misalnya kita ingin buat bab 1 ya Bab 1 Pendahuluan Terus Satu-satu Misalnya Pengertian Pengertian Manajemen Keuangan Nah kita pastikan Tadi yang kita copy Oke sip Kita hapus ini dulu Nah ini Nah seperti ini ya Kita tambah lagi ya Tadi kan di copy dari sini ya Lagi kita copy lagi dari sini Nah ini tercopy semua ya Jadi terkadang Ini harus kita Nah seperti ini Jadi teman-teman harus membiasakan diri ya Untuk Mengetik dan bekerja dari WPS Office di HP Nah saya akan kasih contoh satu halaman saja ya Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja Nah disini untuk lebih cakepnya Lebih cantiknya Ini kan masih rata kiri ya Kita akan membuat rata tengah Eh rata ini Justify Apa namanya Yang itu yang rata semuanya Nah ini rata yang ini ya Nah seperti ini Jadi lebih bagus Nanti apanya hasilnya Ketika di print Setelah itu nanti kita tinggal simpan dokumen ini Kita klik done Setelah kita klik done Kemudian kita klik simpan disini Kita pilih pon Dan kita kasih namanya Misalnya Oh kita klik kembali Kita klik pon tadi Kita kasih namanya Makalah keuangan misalnya Klik save Dan selesai Nah tapi yang kita simpan ini adalah Dalam format doc Atau award Dan untuk dibuka di perangkat lain Biasanya akan terjadi berantakan Jadi untuk meminimalisir resiko berantakan Dibuka di perangkat lain Maka dokumen doc ini harus kita ubah ke pdf Sebenarnya aplikasi web page office Sudah punya fitur convert ke pdf Tapi sayangnya itu Kekurangannya adalah Ada watermark di bawahnya Jadi untuk menghindari itu Kita akan coba Mengconvert word ini ke pdf Menggunakan jasa aplikasi Di website pihak ketiga Nah kita akan cari di google ya Convert Dokumen to pdf Kalian tinggal klik ini di browser Kemudian nanti pilih Ada beberapa pilihan ya Pilih ini aja Di small pdf ini aja Kemudian pilih file Nah pilih file ini Kemudian nanti ini ada langsung muncul Dokumen kita Makalah keuangan disini Tinggal pilih Dan tunggu sampai di upload Dan converter Jadi konversi Kita tunggu Kemudian kita unduh filenya Dan selesai Dia akan terbuka langsung Nah ini adalah file pdf nya File pdf inilah yang nanti akan kita simpan Kemudian kita kirimkan ke laptop atau komputer Kemudian kita print Menggunakan printer Tapi buat teman-teman Yang punya printer canggih Yang ada bluetooth nya Atau wifi nya Itu bisa langsung kita kirimkan Dari hp ke printer Tapi berhubung Karena saya tidak punya printer mahal Saya hanya punya printer murah Jadi akan saya pindahkan dulu file ini Ke laptop Atau ke komputer saya Kemudian saya akan print nanti Buat teman-teman yang punya tugas Dikirimkan pakai soft file saja Itu sangat gampang Karena tinggal dikirimkan langsung ke WA atau mungkin ke Google Classroom Seperti itu Kita akan coba kirim ini melalui WA Atau teman-teman juga bisa melakukan Transform menggunakan kabel USB Tapi lebih simpelnya Saya coba akan kirim ke WA saja Kemudian nanti saya akan buka di WA web Di komputer saya Nah ini nanti filenya Kita pergi saja ke file manager ya Kita akan coba close Kita pilih file manager Nah ini akan saya kirimkan Share ke WA Saya close dulu Saya akan pergi ke komputer saya Nah saya akan coba buka di website saya ya Nanti saya coba download ini Setelah terdownload saya buka dulu Dan ini adalah makala yang tadi kita buat pakai HP Nah kita akan coba print ya Kita print Kita cetak Kita tunggu sampai proses printing selesai Nah ini adalah hasil akhir dari makala yang kita buat tadi ya Dari HP Dan setelah itu nanti kita akan kumpulkan dan kita kirimkan langsung ke dosen ataupun guru kita Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal tutorial kali ini Jangan lupa subscribe channel youtube kosmosan Like videonya Share ke teman-temanmu Dan jangan lupa untuk memberikan komentar apabila kalian punya pertanyaan ataupun masalah Saya akan coba untuk memberikan solusi Terima kasih Bye bye